Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulah sejarah kelam yang pernah terjadi pada masa perang dunia kedua yang mengangkat tentang beberapa operasi militer terbesar yang dilakukan oleh negara totaliter Jerman. Seperti yang kita tahu, Jerman merupakan negara pencetus terjadinya perang dunia kedua yang terjadi pada tahun 1939-1945 dimana saat itu negara Jerman yang bersekutu dengan Italia serta Jepang sangat mendominasi perannya dalam panggung peperangan. Kali ini saya akan mengulah sebilah sebalik sejarah yang menceritakan tentang beberapa operasi militer terbesar yang dilakukan oleh Jerman terhadap musuh-musuhnya dan inilah pembahasannya. Di urutan kelima, Operasi Barbarossa Operasi Barbarossa atau bisa disebut juga dengan invasi Jerman atas Uni Soviet adalah sebutan invasi tentara Nazi Jerman terhadap Uni Soviet pada perang dunia kedua. Pada masa itu, awalnya Jerman dan Uni Soviet menandatangani sebuah fakta bernama Fakta Molotov-Ribbentrop tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1939. Dalam fakta tersebut, Jerman dan Uni Soviet sudah berjanji untuk tidak saling menyerang baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun Adolf Hitler, pimpinan tentara Nazi Jerman melanggar fakta tersebut karena ingin melaklukkan wilayah barat Uni Soviet agar wilayah tersebut diisi oleh warga Jerman. Selain itu, alasan lain Jerman melanggar kesepakatan dengan Uni Soviet karena ingin merebut sumber daya minyak di pegunungan Kaukasus. Sementara perencanaan untuk operasi Barbarossa itu sendiri dimulai pada tanggal 18 Desember 1940. Rahasia persiapan dan operasi militer itu sendiri berlangsung hampir satu tahun lamanya dari musim semi tahun 1940 sampai musim dingin 1941. Dan perlu diketahui, nama Barbarossa sendiri diambil dari nama Friedrich Barbarossa, seorang kaisar Romawi suci yang berusaha membangun dominasi Jerman di Eropa pada abad pertengahan. Setelah perencanaan operasi militer dibuat pada Juni 1941, para pasukan Nazi Jerman pun mulai bergerak menginvasi wilayah barat Uni Soviet yang mempunyai luas 2.900 km persegi dengan diterjunkannya 5,5 juta tentara, 19 divisi panser, 3.600 tank, 4.389 pesawat tempur, dan 46.000 artileri. Situasi invasi itu membuat Uni Soviet kurang persiapan. Sehingga di hari pertama operasi Barbarossa berjalan, Jerman berhasil menghancurkan lebih dari seribu pesawat tempur Uni Soviet. Buruknya koordinasi Soviet menyebabkan mereka gagal untuk menghalau pasukan Jerman yang terus memasuki wilayahnya. Alhasil pasukan Nazi Jerman berhasil masuk hingga hampir 500 km ke dalam wilayah Uni Soviet. Akan tetapi, saat musim dingin tiba tepatnya tahun 1942, Uni Soviet mulai berpikir keras untuk merancang strategi brilian, hingga mereka pun berhasil memukul mundur pasukan tengah Jerman saat akan merebut kota Moskow. Semua itu disebabkan karena Jerman tak pernah mempersiapkan diri membayangkan sebelumnya untuk menghadapi musim dingin. Hingga pasukan Nazi Jerman kesulitan menembus medan pertempuran karena artileri dan kendaraan berat mereka tertahan di dalam ekstrimnya cuaca dingin Soviet. Tak hanya itu, para tentara Jerman juga banyak yang tewas akibat kedinginan. Melihat kondisi tersebut, tepatnya pada bulan November, para petinggi Jerman sempat melakukan rapat khusus untuk menentukan apakah operasi tetap dijalankan atau ditunda sampai musim semi tiba. Namun Hitler dengan tegas memilih untuk melanjutkan operasi berbarosa tersebut dalam kondisi suhu yang sangat melonjak hingga min 30 derajat Celcius serta salju yang tebal. Dan ambisi itulah yang menyebabkan kekalahan Jerman pada operasi barbarosa ini. Dampak dari operasi barbarosa ini mengakibatkan jumlah divisi angkatan darat Nazi Jerman menurun. Sementara korban tewas sangat besar di kedua belah pihak. Lebih dari 1 juta tentara tewas dari pihak Jerman. Sementara dari pihak pasukan Uni Soviet, menderita korban tewas hampir 3 juta orang. Diurutan keempat, Pengepungan Leningrad Pengepungan Leningrad ini masih satu rentetan pengepungan tiga titik bersamaan dengan operasi barbarosa berlangsung dari 8 September 1941 sampai 27 Januari 1944 yang terjadi di kota Leningrad sebelah utara Moskow. Pengepungan ini merupakan pengepungan terbesar yang paling berdarah dalam sejarah yang menewaskan lebih dari 1 juta orang. Pengepungan Leningrad ini juga disebut oleh pihak Jerman dengan operasi Nordlich atau bisa disebut juga dengan operasi cahaya utara. Hari pertama pertempuran dibuka dengan pengepungan dari udara oleh Nazi Jerman pada gudang-gudang yang berisi bahan makanan. Di antara warga sipil, ada juga 200 ribu tentara merah Uni Soviet di dalam kota yang memanfaatkan benteng untuk bertahan dan menyerang musuh. Namun memang persediaan makanan akan menjadi masalah utama karena memang pada masa-masa itu Uni Soviet sedang mengalami krisis makanan akibat perang. Pengepungan berlanjut hingga operasi bunga api, sebuah serangan besar-besaran terhadap Front Leningrad yang dimulai pada pagi hari tanggal 12 Januari 1943. Tapi setelah hampir satu tahun pengepungan itu berlangsung, akhirnya pada awal tahun 1944, pasukan Soviet berhasil mendekati Leningrad dan memaksa pasukan Jerman mundur ke selatan pada 20 Januari 1944. Pada saat pengepungan berakhir, berbagai pihak mengatakan klaim dari jumlah total korban jiwa pada pengepungan ini. Pemerintah Soviet melaporkan sekitar 670 ribu orang yang gugur dalam kurun waktu tiga tahun sejak 1941 hingga Januari 1944. Walaupun mereka mengatakan korban itu bukan akibat kontak perang secara langsung, tapi kebanyakan karena kelaparan dan kedinginan. Sebagian perkiraan dari pakar independen memberikan angka yang lebih tinggi, yaitu sekitar 700 ribu hingga 1,5 juta korban jiwa, termasuk dari pihak militer dan warga sipil. Diurutan ketiga, Pertempuran Stalingrad Pertempuran ini diawali pada tanggal 23 Agustus 1942 sampai dengan 2 Februari 1943. Perang ini juga merupakan pertempuran besar pada Perang Dunia II, di mana pasukan Nazi Jerman dan sekutunya berniat untuk menguasai kota Stalingrad, yang dikenal sebagai pusat kota industri di wilayah selatan. Yang menarik dari pertempuran ini adalah terjadinya pertempuran jarak dekat dan serangan langsung terhadap warga sipil lewat serangan udara. Perang Stalingrad sering dianggap sebagai pertempuran terbesar juga paling berdarah dalam sejarah peperangan. Pihak Jerman menurunkan pasukan elit yang disebut Wehrmacht, yang bisa dibilang mereka merupakan pasukan paling strategis dalam menentukan pertempuran di keseluruhan perang. Awalnya tentara merah Soviet memutuskan untuk memperagakan usaha mundur dan memasrahkan kota tersebut, tapi kemudian pemimpin Soviet yaitu Josef Stalin memerintahkan pasukannya untuk bertahan di Stalingrad, karena dia menganggap kota itu merupakan kota industri penting di tepi sungai Volga sebagai jalur transportasi penting ke Laut Kaspia. Dan tentu saja, latar belakang Jerman merebut kota Stalingrad adalah untuk memudahkan gerak laju pasukannya menuju Kaukasus yang kaya akan sumber daya alam, karena mempunyai cadangan minyak yang sangat besar dan amat dibutuhkan oleh Jerman. Atas situasi itu, pada tanggal 19 November 1942, tentara merah Soviet melaksanakan sebuah operasi militer khusus yang disebut Operasi Uranus, yaitu serangan dua arah yang menargetkan pasukan kecil Rumania dan Hungaria yang melindungi angkatan darat Jerman ke-6 di garis belakang, dengan tujuan memusatkan pasukan poros tentara ke-6, supaya terputus dengan pasukan pendukung dan terkepung di daerah Stalingrad. Kejadian itu membuat pihak Jerman seakan tak percaya dengan apa yang dilakukan pihak Soviet, tapi sekali lagi Adolf Hitler tetap memerintahkan semua tentaranya untuk tinggal dan mempertahankan Stalingrad. Pertempuran sengit berlangsung selama dua bulan. Pada awal Februari 1943, pasukan poros di Stalingrad telah kehabisan amunisi dan makanan, yang pada akhirnya anggota yang tersisa dari tentara ke-6 Jerman dibuat menyerah dalam pertempuran tersebut. Dalam pertempuran itu, sekitar 40 ribu tentara dari kedua belah pihak terbunuh setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh ambisi Adolf Hitler yang memerintahkan pasukannya agar berjuang dalam kondisi apapun demi bisa merebut kota Stalingrad. Akibatnya pasukan Jerman bertempur mati-matian untuk merebut kota tersebut, namun rakyat dan tentara di kota Stalingrad juga melakukan perlawanan yang sangat kuat, sehingga pasukan Nazi dapat dihadang dan menyebabkan banyaknya korban jiwa dalam pertempuran itu. Dan pada akhirnya, Marsikal Friedrich von Paulus dan 90 ribu prajuritnya yang tersisa terpaksa menyerah. Kekalahan Jerman di Stalingrad merupakan awal dari kejatuhan Nazi. Dan hingga kini, pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah umat manusia, karena jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 3 juta orang. Di urutan kedua, pertempuran dari pemberontakan geto di Warsawa 1943. Kejadian ini dimulai pada 9 April sampai 16 Mei 1943. Pemberontakan ini adalah tindakan pemberontakan Yahudi yang berkembang di geto Warsawa, saat Polandia berhasil diduduki Jerman pada Perang Dunia II. Pemberontakan tersebut dimulai saat geto menolak untuk menyerah kepada komandan polisi SS Brigade Pohrer Jürgenstrup, yang pada akhirnya pihak Jerman memerintahkan untuk melakukan pembakaran geto yang berakhir pada 16 Mei. Jerman awalnya berencana menghancurkan geto Warsawa dalam waktu 3 hari. Namun, para pejuang geto tersebut bertahan lebih dari sebulan, karena para individu dan kelompok-kelompok kecil bersembunyi dan terus melawan. Hingga para pasukan Nazi pun akhirnya berhasil menangkap 56.000 orang Yahudi dan menghancurkan 361 bangkar persembunyiannya. Sekitar 13.000 Yahudi tewas di sana, sedangkan setengahnya dibakar hidup-hidup atau sesak nafas, walaupun jumlah korban jiwa dari pihak Jerman dalam kejadian itu sekitar 300 pasukan. Dan peristiwa ini adalah pemberontakan tunggal terbesar yang dilakukan oleh Yahudi pada Perang Dunia II. Dan diurutan pertama, terjadinya Battle of Bulge atau Pertempuran Bulge. Pertempuran ini dimulai pada 16 Desember 1944 sampai 25 Januari 1945. Peperangan ini adalah sebuah serangan Jerman yang diluncurkan di wilayah Ardennes, Belgia, Perancis, dan Luxembourg atau wilayah Front Barat yang berlangsung saat menjelang akhir Perang Dunia II di Teater Eropa. Serangan ini dimaksudkan untuk menghentikan penggunaan pelabuhan Enwerpen di Belgia oleh sekutu, serta untuk memecah garis pertahanan sekutu. Hal ini juga memungkinkan Jerman untuk mengepung dan menghancurkan tentara sekutu, dengan harapan terjadinya perundingan perjanjian damai yang menguntungkan kekuatan Jerman bersama sekutunya. Di antara pasukan yang berbeda, menyebut pertempuran tersebut dengan nama yang berbeda pula. Pasukan Jerman secara resmi menyebutnya sebagai operasi pengawasan di Rhein. Pasukan Perancis menamakan pertempuran itu sebagai Bethaille de Ardennes atau pertempuran Ardennes. Sementara pasukan sekutu menyebutnya dengan nama Ardennes Counter Offensive atau perlawanan balasan dari Ardennes. Serangan awal Jerman melibatkan 410 ribu total kekuatan, terdiri dari 1.400 kendaraan lapis baja, 2.600 artileri, lebih dari 1.000 pesawat tempur, serta sejumlah besar kendaraan tempur lapis baja lainnya. Beberapa minggu kemudian, kekuatan tentara Jerman bertambah, sehingga jumlah total kekuatan serangan menjadi sekitar 450 ribu tentara dan 1.500 kendaraan lapis baja. Walaupun dalam pertempuran ini pula sekitar 63 ribu sampai 98 ribu dari orang-orang ini terbunuh, hilang atau ditangkap. Sementara dari pihak sekutu mengerahkan total kekuatan sekitar 610 ribu tentara, yang diantaranya 89 ribu menjadi korban dan menewaskan 19 ribu pasukan. Pada 16 Desember 1944, pukul 5.30 pagi hari, Jerman memulai serangan dengan serangan artileri besar-besaran selama 90 menit, menggunakan 1.600 artileri di pron sepanjang 130 meter, di depan pasukan sekutu yang menghadap tentara Panzer ke-6, di mana divisi 2 Amerika Serikat telah membuat antisipasi dengan membangun lekukan yang cukup besar di wilayah garis Siegfried, di tengah badai salju yang sangat hebat. Kemudian, pada tanggal 23 Desember 1944, di saat kondisi cuaca mulai membaik, angkatan udara sekutu mulai melakukan penyerangan. Mereka melancarkan serangan bom yang menghancurkan titik suplai Jerman dengan menggunakan pesawat P-47. Pada 1 Januari, Jerman melakukan upaya untuk mempertahankan serangan dengan meluncurkan dua operasi baru. Pada pagi hari, Satuan Angkatan Udara Lutwet Jerman meluncurkan operasi Bodenplatt, yaitu sebuah serangan besar-besaran untuk menyerang lapangan udara sekutu. Operasi ini berhasil menghancurkan atau merusak sekitar 465 pesawat milik sekutu. Sementara di pihak Lutwet sendiri, kehilangan 277 pesawat, 62 di antaranya hancur akibat perlawanan dari pesawat sekutu, dan sebagian besar hancur karena senjata pertahanan udara. Namun pada tanggal 7 Januari 1945, Hitler setuju untuk menarik semua pasukan dari Ardennes, termasuk divisi SS Panzer, sehingga keputusan itu mengakhiri semua operasi ofensif. Kemudian pada tanggal 14 Januari, Hitler memberikan izin kepada petinggi militer bernama Gerd von Randstedt untuk melakukan penarikan mundur yang cukup drastis dari wilayah Ardennes. Dalam pertempuran tersebut, tercatat dari pihak Amerika memakan korban 89.500 tentara tewas, dari pihak Inggris memakan korban sekitar 1.408 tentara tewas, sementara dari pihak Nazi Zerman, tercatat korban jiwa sekitar 63.000 sampai dengan 98.000 tentara tewas. Dan itulah rangkaian peristiwa sejarah tentang operasi militer ofensif yang dilakukan pihak Jerman dalam masa perang dunia 2, yang menyebabkan korban jiwa begitu besar dan sangat mengerikan. Dari peristiwa itu, kita belajar tentang arti penting berdamaian, dan semoga umat manusia bisa menghindari peperangan atas dasar kepentingan segelintir orang. Sekian informasi yang bisa disajikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.